kalau ini, ini luwongnya luwong itu dapur jadul masih pakai kayu bakar itu, nonton saja yang unik, telur ikan itu berapa? ini telur ikan telur ikan itu apa? telur ikan itu apa? telur ikan itu yang telur ikan itu yang telur ikan itu apa? telur ikan itu melem itu telurnya di? dikumpul gitu Pak ketemu lagi bareng Andri dari Makan Keliling kita masih di Mundilan ke tempatnya warung makan Purnama yang katanya buka dari tahun 65 atau 54, pokoknya rancu infonya terus disini spesialnya telur ikan ini penasaran kesini, karena ada yang rekomendasi ini nih, rekomendasi suruh cobain telur ikannya di warung makan Purnama terus sudah google, sudah cari youtube gak nemu kayak apalah langsung bikin penasaran banget telur ikannya, kita langsung ke warung makan Purnama di samping jembatan Pabelan Muntilan 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton oh ini nasi, pecel, telur, ikan disiram kuah manggut manggut oh, oke ini kuahnya sami sekarang, rasa nih? ini manggut ya sami ini kan ternilang, lele ini bawah, ini melem sami oh, sami sama apaan? iya ibu, kalau tambah, ini satu porsi ibu, ini sewa kalau yang wajarin gak sapor sih, teras ini ku kurangnya gak bisa sapor sih hehehehe ini lara aja, mas ini tuh cekap? iya, cekap, ibu ini disini manggut melem, mas manggut melem, iya diaranya ini baik, pak ini penasaran banget sama nasi pecel telur ikannya tadi sama ibunya disaranin nasi pecel telur ikan pakai kuah manggut nah, terus gak cuma itu ini aku tambah lagi, tambah manggut melem yang pasti gak melek terus, ada water udang sama water goreng water yang ikan yang ini jadi, banyak banget tenang aja kalau yang kering-keringan ini bisa digoreng buat laut di rumah hehehehe sekarang kita langsung cobain dari apa ya hmmm, nasi pecel telur ikannya dulu yuk, pecelnya dulu ya pecelnya dulu biar yang ini, yang telur ikannya terakhir ini cipin pecelnya dulu yang pakai kuah manggut ini pecel pakai kuah manggut, berwarna itu nah hehehehe hehehehe enak ternyata pedes hmmm bentar, ini aku bingung pedesnya dari bumbu pecel apa dari kuah manggutnya enggak lupa yang bumbu pecel yang eh, pecel yang belum kena kuah manggut ya hmmm kalau bumbu pecelnya cuma manis berarti pedesnya dari kuah manggutnya tapi enak ini kuah manggut hmmm enak 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 hmmm enak 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 wadernya enak udangnya ini kering, krispih wadernya juga enak, asin, gulik tapi enggak aroma udangnya masih dapat, tapi enggak visi banget enggak amis banget masih ada kumis-kumis udangnya enak enak-enak wadernya ini enak, udangnya juga enak terus, bumbu pecelnya juga enak kalau kami disikir nih jadi tahun 54-65 ya tarta konfirmasi lagi ya di akhir video kita ke ikan melemnya nih, ini ikan melemnya tuh melem pakai tangan aja kayaknya lebih gampang makannya hmmm, enak yuh tulangnya bisa dipakai semua oh iya pancer lebur tapi jadi pelikat kuahnya iya kuahnya iya lupa nyobain kuahnya mangkut melem wuuu enak pedes enak ini silahkan menikir, rekomendasi banget cuma kuah mangkutnya ini tipikal yang pedes banget heheheheh bukaan pedesnya langsung kena kelahan buat yang gak suka kuah mangkut yang terlalu pedes mungkin ini gak cocok nah tapi kalau buat aku cocok nih kuahnya pedes sedikit manis bukaan nah sekarang ke telur ikannya wuuu ini yang bikin penasaran telur ikannya kelihatan gak? Kak, gelapin sedikit ya nah nih telur ikan kayak gini nah tuh kuning terus kayak kayak anu apa namanya? kayak kuning telur tuh kuning telur bebek itu masir masir apa sih? pokoknya kayak kuning telur bebek itu aduknya nah ini langsung kita coba ya nih manis manis, krimnya terus gak kerasa amis apa ya? tuh kayak putih telur biasa enak tapi ini oh itu yang tinggalkan kayak tahu tahu apa ya? kalau pernah masak di rumah tahu yang di cincang terus dibukul-bulat dibikin dibikin bakso tahu itu bulet-bulet enak kayak gitu teksturnya tahu cincangan gitu lembut banget oh enak-enak-enak recommended telur ikanya hmm 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 nasi, pecil, kecil, kecil, ikannya Joss kasih melamnya ya? melam melam kasih padar aja kalau udangnya dicampur sama pecil jadi agak terlalu visi gitu wah saklepan kebak oh cukup rai saklepan hmm mas ee i enak jus di kok Hi kemarin 7 al sektor belakang umur uang sudut Darth oass dan dengan asmanya ibu senten? belum menyewangi kok mas oh ibu sentennya pernah apa? belum, tapi oh, tengah dengan mereka ini suami mawan ini kan ibu bapaknya 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 sudah gak salah ibu tahun sana dosa bapaknya 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 ini karyawan sedangkan berarti ini karyawan wajibnya ini 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 dari tempatnya warung makan nama kena gak sih? dari warung makan purnama ini harganya emang gimana ya? kalau belinya on-onan aku bingung mau mahal apa enggak tapi kalau menurut ini ya sih masih terjangkau buat menunya ditambah lagi menunya emang enak sih nyilkam ini cikipir kalau buat aku ya semua menunya yang tadi tak cobain kalau yang masih ada opor bebek terus masih ada sayur tahu itu juga katanya enak tapi belum tak cobain jadi fokus ke nasi telur ikannya yang joss emang ini telur ikannya unik rasanya gurih sedikit asin gak ada manisnya ees cobain kalau pas ke undilan deket jembatan pabelan warung makan purnama kalau kalian suka episode kali ini jangan lupa dikasih jempol kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi sempat bisa tulis di komen yang sudah nonton tapi belum subscribe bisa subscribe disini pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru senang banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya terimakasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya